Nopel Bakmumin tidak mengenal Koperasi Syariah 212 Coba anda percaya gak? Tidak mengenal Tidak mengenal bos Tidak mengenal Gila Kayak ke kita itu anak kecil gitu loh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah Hamdan ma'ad Sahabat manusia plural yang saya hormati Dan saya banggakan Ketika kita mengikuti kasus ACT Apalagi sekarang Menyeret nama Koperasi Syariah 212 Kita selalu ingin tahu Bagaimana argumentasi novel Bakmumin Dalam menakis ini semua Dalam mengelak ini semua Ternyata Memang sekarang dia berstatement Dan Anehnya Apa yang dia katakan itu selalu membuat kita tertawa Lucu Karena menganggap kita itu anak kecil Yang tidak tahu apa-apa Yang ketika mereka katakan A Kita akan nurut aja Tanpa kita memperifikasi Apa yang dia ucapkan Ini lucunya novel Bakmumin Di satu sisi dia pinter ngeles Di sisi lain Ngelesnya ini kayak anak kecil Karena menganggap kita anak kecil gitu loh Kita baca nih sama-sama nih Apa Ngeles novel Bakmumin Ketika ACT sekarang menyeret Nama Koperasi Syariah 212 Kita Kita lihat nih Kalimat-kalimat yang dia ucapkannya apa Koperasi 212 Basah Kuyup Diguyur Duit haram RP 10 miliar Dari ACT Nopel Bakmumin Teriak lantang Tidak ada Kaitannya Dengan PA 212 Kata Nopel Tidak ada Kaitannya Dengan PA 212 Kita baca nih ya Meskipun disana ada Yusuf Martak Apakah anda juga Nggak Mengetahui siapa Yusuf Martak Apakah juga anda akan Pura-pura Nggak kenal siapa Yusuf Martak Apakah juga anda Pura-pura Tidak melibatkan Yusuf Martak Di dalam PA 212 Kita baca nih ya Beritanya Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bakmumin Mengkonfirmasi Bahwa organisasinya Sama sekali Tidak memiliki hubungan Apapun Dengan Kooperasi Syariah 212 Yang saat ini Tengah terseret Kasus penyelewengan Dana oleh Aksi cepat tanggap Mantap Kooperasi Syariah 212 Ikut Kecipratan Dana RP 10 miliar Dari ACT Dana itu Bersumber Sumbangan Boeing Buat korban Kecelakaan Lion Air Yang diselewengkan ACT Untuk Kooperasi Syariah 212 Tidak ada Kaitannya dengan PA 212 Kata Novel Saat dikonfirmasi Murid tertua Rizik Syihab Ini mengaku Oh Saya baru tahu ya Ternyata Novel Bakmumin Ini murid tertua Dari Rizik Syihab Murid tertuanya Kayak gini ya Bagaimana Murid termudanya Murid tertua Rizik Syihab Ini mengaku PA212 Sama sekali Tak mengenal Kooperasi Tersebut Hah Novel Bakmumin Tidak mengenal Kooperasi Syariah 212 Coba anda percaya gak Tidak mengenal Tidak mengenal Tidak mengenal Tidak mengenal A212 Ada UAS Ada Haikal Hasan Banyak sekali Eh Yusuf Martak Apalagi yang sekarang Ada di struktural Kooperasi Syariah A212 Aagim Masukkan di struktural Gak kenal ya Gak kenal dengan mereka semua Panopel Perlu ditelusuri Kooperasi Syariah itu Tanggal berapa Berdirinya Dan saya yakin Dengan Reuni 212 Tidak ada Kaitannya Dengan Kooperasi Syariah A212 Karena PA212 Lahir setelah Reuni 212 Setelah tahun 2017 Menurut Novel Memang saat ini Banyak wadah Perkumpulan Yang membawa Embel-embel Nama A212 Sementara itu Ia memastikan Wadah 212 Yang pertama Yaitu Abi 212 Sama sekali Tidak menerima Pendanaan Dari pihak Manapun Perlu saya Beritahukan Bahwa setelah Abi 212 Yang pertama Baru banyak wadah Atau perkumpulan Yang mengatasnamakan 212 Sehingga Jelas Abi 212 Yang pertama Tidak ada Pendanaan Dari siapapun Karena memang Belum ada wadah Yang menamakan 212 Ujarnya Jadi katanya ini 212 nya Ilegal 212 nya Ilegal Katanya Banyak Orang yang Mau Coffee Fast Ada kalimat 212 nya Menamai sesuatu Dengan 212 nya Nih Panopel Kita akan Percaya Ketika yang Membuat Koperasi Syariah 212 Itu Itu Misal Diketuai Oleh Gusyakut Holil Kaumas Misal Koperasi Syariah 212 Diketuai Oleh Gusyakut Holil Kaumas Misal Seperti itu Kita mungkin Kita akan Percaya Karena Gusyakut Tidak Ikut Reuni 212 Ini Yang membuat Koperasi Syariah 212 Dewan Pengawasnya Pengurusnya Semuanya Kan Temen Lu Semua Yusuf Martak A Agin Dan Lain Sebagainya Satu Kali Lagi Nopel Ini Pinter Neles Tapi Nelesnya Ini Kayak Anak Kecil Karena Menganggap Kita Anak Kecil Dengan Argumentasi Seperti Ini Argumentasi Macam Apa Ini Kacau Ini Pak Novel Sebelumnya Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpol Rikom Mengungkapkan Bahwa ACT Telah Menyelawakan Oke Itu Kebawahnya Yang Sudah Saya Bacakan Kemarin Beritanya Itu Kata Novel Itu Tidak Mengenal Koperasi Syariah 212 Bos Tidak Mengenal Katanya Dan Banyak Wadah Wadah Yang Membawa Embel Embel 212 Padahal Dirinya Tidak Mengetahui Sama Sekali Tidak 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 Mengetahui Panopel Panopel Tidak Diakui Yusuf Martak Sebagai Teman Anda Kan Kemarin Juga Ada Pas Pertama Kali Datang Habib Rizik Pulang Ke Rumah Ceramah Perdana Beliau Kan Di pinggir Pak Habib Rizik Itu Ada Yusuf Martak Di depannya Ada NT Kalau Kita Lihat Kalau Kita Lihat Tempat Duduk Yusuf Martak Dengan Novel Mbak Mumin Ya Lebih Dekat Yusuf Martak Kedekatannya Dengan Habib Rizik Daripada Novel Mbak Mumin Kalau Kita Lihat Dari Segi Tempat Duduk Karena Yusuf Martak Satu Jajar Dengan Habib Rizik Novel Di depan Katanya Nggak Kenal Dengan Koperasi Sharing A212 Yang Salah Satu Dewan Pengawasnya Dewan Operasional Yusuf Martak Itu Yusuf Martak Novel Novel Ada Orang Kayak Gitu Di Indonesia Aneh Tapi Asik Tapi Lucu Semakin Kacau Saja Kalian Kan Semakin Semrawut Nggak Jelas Dibongkar Semuanya Satu Per Satu Ya Apa yang akan kalian ucapkan sekarang Berargumentasi seperti itu apakah akan menjadi pembelaan diri Akan tidak kena kepada PL212 Saya yakin tetap Masyarakat akan 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 Menusukan Akan Mengaitkan Koperasi Sering A212 Dengan PA212 Karena jelas Orang-orang Koperasi Sering A212 itu Ya Itu adalah orang-orang PA212 Orang-orang PA212 Bukan ilegal Bukan Anda bukan Tidak paham Anda pura-pura Tidak paham Anda bukan Tidak kenal Anda pura-pura Tidak kenal Jangan Berbohong Jangan berbohong Pana PL Semuanya sudah terang-perderang Pengurus-pengurusnya juga Kemudian Pengurus-pengurus PA212 Pengurus-pengurus Koperasi Sering A212 itu Pengurus-pengurus PA212 Ya kan kita tahu semuanya Ya Mudah-mudahan Dan mudah-mudahan Novel Pak Mumin Semakin cerdas Dalam mengelemparkan Argumentasi Ke ruang publik Agar Bisa Lebih diterima Oleh akal Alesannya Ngelesnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berat